Alhamdulillah Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Saudaraku, ternyata hidup manusia itu seperti uap, semuanya begitu singkat Sepertinya baru kemarin kita melihat anak-anak masih bermain Tetapi saat ini mereka sudah menginjak remaja, sudah mulai dewasa Bahkan ada yang sudah mulai kuliah atau juga ada yang sudah mulai menikah Wah, hidup ini sangat cepat sekali dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok Bagaimana kita memandang kehidupan ini, setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda-beda Ada yang menjawab kehidupan ini seperti sirkus, teka-teki, seperti roda yang berputar Kadang kita ada di atas, kadang kita juga ada di bawah, dan kadang kita hanya berputar-putar Dan lain sebagainya Jika kita ditanya lagi, bagaimana menggambarkan kehidupan ini, gambaran apa yang muncul dalam benak kita Jika kita menggambarkan hidup ini sebuah pesta, maka nilai utama dalam hidup kita adalah bersenang-senang Jika kita menggambarkan hidup ini sebagai pertandingan, maka nilai utama dalam kehidupan kita ini adalah kemenangan Dan harus menang, dan itu sangat penting bagi kita Ini adalah pandangan umum semua manusia Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat pandangan Alkitab tentang kehidupan Ada dua, yang pertama, kehidupan ini adalah ujian Kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab Mulai dari Adam dan Hawa, Abraham, Yaakub, Daud, Ayub, Yusuf, Esther, Ruth, sampai kepada zaman rasul-rasul Semuanya adalah ujian Ada yang lulus, dan ada yang gagal Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita selalu diuji dengan berbagai macam masalah Diuji dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga, mungkin anak, ekonomi, penyakit, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya Tapi, kita harus dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Kita tidak tahu ujian apa yang akan diberikan Tuhan pada kita Kadang-kadang, datang tragedi yang tidak masuk akal Kadang-kadang, kita juga menghadapi mungkin sakit-penyakit yang bertubi-tubi Tapi, dalam menghadapi ujian-ujian yang ada Kadang kita merasa sepertinya Allah tidak mendengarkan doa kita Atau Allah tidak ada dalam kehidupan kita Tapi, satu hal yang kita harus yakini Ya, Allah tetap peduli Allah tetap memperhatikan Dan Allah tetap memberikan yang terbaik Bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Ya, semua ujian yang ada Adalah untuk mendatangkan Kita lebih maju dalam Tuhan Kita lebih bertekun kepada Tuhan Kita lebih percaya kepada Tuhan Kita lebih pasrah kepada Tuhan Dan kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian Ya, puji Tuhan Ya, itu yang pertama Yang kedua, ya kita akan melihat Ya, kehidupan ini adalah Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Apapun yang kita miliki dalam dunia ini Yaitu harta benda, kekayaan, pangkat, kedudukan Semua itu adalah suatu kepercayaan Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk dikelola Tuhanlah yang mempunyai bumi Serta segala isinya Dan dunia Serta yang diam di dalamnya Masmur 24 Ayat yang pertama Sebenarnya Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini Allah hanya meminjamkan Kepada kita Ya, disaat kita masih hidup Kita mau kelola Apa yang Tuhan Suatu contoh Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan Alkitab Alkitab mengingatkan kepada kita Alkitab mengingatkan kepada kita Alkitab mengingatkan kepada kita Alkitab mengingatkan kepada Tuhan Dengan kendak Tuhan Lindungi jaga kami Sertai kami Pelihara kami Bahkan berkati kami Tuhan Baik itu dalam rumah tangga Kesehatan Pekerjaan Studi Bahkan pelayanan Daripada kami semua Tuhan Puji Tuhan Kami akan masuki di hari yang baru Dengan penduduk Ucapan syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus berkati kita sekalian